Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini dalam program Terusur Desa Semoga ada Sesuatu hikmah di jalan yang Bisa ditemukan menjadi Pembelajaran hidup bagi kita Masih bersama kami Sukamto Sastroni Media Channel Kami mencoba Sampai start dari Desa Mijani Mencoba menerusku Ke barat terus Desa Coba kita cermati di area lempersawan Di kawasan Mijahan ini Banyak perkampungan padat Karena rata-rata mereka adalah Pengusaha Rata-rata usahawan Ada yang masuk di komunitas Usaha Miju Menengah dan atas Rata-rata mereka adalah trading Ada juga Kemudian jual-beli Yang sifatnya polo wijo Dan segala macemnya Ini jalur antarlukuh Tetapi di hotmail Dengan bantuan voucher Dan segala macem Sedangkan disinilah Sersawan Arial bersawan yang luar biasa Coba tanamannya hijau rano Membuat suasana menjadi indah dan penuh besok Di kawasan inilah Masyarakat khususnya desa Kaloran Kemudian ke Alijambi Keuangan untuk Menambatkan diri Dalam suasembada pangan Padi Harapannya Bahwa pemerintah bisa Makin eksis Dalam rangka meningkatkan Suasembada pangan Kanan kiri Sudah ada Bangunan yang luar biasa Dengan jalur hotmail Disinilah Menunjukkan bahwa Dari waktu ke waktu Desa ini Makin maju Dan makin eksis Nyata Sampai di jalur ini Perhudangan Tempatnya Mas Rubinto Group Sangat luar biasa Jalur ini Benar-benar indah Penuh besok Sementara Ini masuk ke Dugang Kalau tadi Arial persawan Yang ada di wilayah Mijan Menjadi titik tumbuh Suasembada pangan Di tahun 2023 Dan tahun-tahun berikutnya Harapannya Pemerintah Ketika berkomitmen Menjaga Situasi Perbenihan Menjaga Perhubungan Menjaga Juga Daya Tahan Stamina Bertahani Juga Kalau mungkin Kan permudaran Di tingkat Bertahani Baik Karya Nyata Aksi Nyata Situasi Yang Ada di Wilayah Ini wilayah Kaloran Dan Kita lagi Akan masuk Wilayah Jarum Jalan ini Tembus Sampai Ke Karang Gede Kemudian Juga Tembus Solor Tinggo Coba Kita Masuk Wilayah Kaloran Di Sebuah Pol Desa Desa Yang Indah Yaitu Desa Kaloran Kita Coba Terusur Desa Ada Tubuh Di Depan Ini Desa Ini Yang Bisa Dikatakan Gemah Di Pahlaw Di Rawi Ada Alahan Pertanian Juga Pedagangan Bahkan Sebagian Ada Ekonomi Kreatif Yaitu Roosok Semoga Hari Ini Kita Bisa Menikmati Situasi Hidup Dan Belajar Dari Kehidupan Sina Hidup Hidup Memang Indah Hanya Saja Bergantung Kepada Kita Apakah Kita Bisa Mensyukuri Hidup Ini Dengan Penuh Syukur Atau Sebaliknya Justru Kita Sedih Perintih Karena Kufur Nikmat Yang Kita Jalani Masih Ada Di Areal Persawahan Yaitu Di Wilayah Kealuran Kiri Kanan Sudah Mulai Banyak Perumahan Ada Beberapa Bisnis UMKM Yang Dijalani Dengan Penuh Ketekunan Semoga Kita Dalam Kondisi Seatual Afiyah Areal Yang Sangat Indah Jauh Rana Membuat Kaloran Ini Menjadi Desa Yang Maju Banyak Kawasan Yang Sudah Hot Jalur Antar Duku Yang Ada Di Kaloran Betapa Jalan Jalan Sangat Luar Biasa Sudah Hot Mekbar Pun Sebagian Masih Nampak Nuansa Suasana Pedesaan Musola Leharas Menjadi Titik Kumpul Ujahada Juga Titik Tumpu Titik Tumpu Di Dalam Ibadah Inilah Kawasan Kaloran Masih Dikatakan Pedesaan Tetapi Transisinya Sudah Mulai Maju Desa Desa Dirikas Adalah Ditemui Dengan Onak Duri Kemudian Pemohonan Nangrindau Tapi Jalan Jalan Sudah Diperhatikan Dari Pak Kades Juga Perangkat Tentu Juga Bantuan Dari Viya Terkait Termasuk Pemerintah Kabupaten Seragen Dalam Hal Dini Tentunya Bapak Ibu Bupati Dan Baki Bupati Anak Berjalan Bermain Roda Sepeda Menikmati Suasana Kecil Baik Suasana Nangrindau Pohon Yang Besar Masih Menjadi Saksi Kehidupan Desa Senasi Adu Pohon Ini Sangat Besar Dan Tua Semoga Kita Masih Bisa Berjalan Menikmati Sisa Waktu Hidup Dan Semoga Umur Ini Menjadi Berkah Kita Bisa Mendayakan Umur Untuk Kebajikan Untuk Kebaikan Meniti Meniti Hari Menikmati Pelangi Menikmati Rindangnya Berpohonan Menikmati Jalan-Jalan Meras Menikmati Rumah-rumah Desa Yang 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 Diam Kebisuan Ditutup Dengan Kesudian Sangat Indah Rumah-rumah Yang Menikmati Ada Semangat Ada Hajat Ada Merah Baik kita Sudah Meninggalkan Mulai Meninggalkan Ini Batas Terakhir Desa Kaloran Akan Memasuki Wilayah Kalijambi Dan Sekitarnya Ini Jalurnya Sangat Parah Jelek Inilah Areal Yang Ada Di Sekitar Pasca Tunggu Kaloran Situasi Yang Inilah Penuh Pesona Di Hari Coba Lihat Jalan Jalan Kampung Tunggui 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 kita coba telusur desa ini ada sumur tua sumur sendang yang konon agak lama tapi dioptimalkan sama warga di perkampungan ini ternyata juga ada masjid yang megah teman-teman cek warna-warni inilah muswala Al-Ihras coba kita nikmati program grosor desa kali ini jalanan sukuni tembus dengan ini dia sebuah komplek yang indah ini dia Joglumbah demang kerandon luar biasa Joglumbah demang kerandon kita coba memasuki area persawat yang tadi di area kerandon ini yang banyak tanaman tebu ada orang bilang tebu antep pinggak lebu mantap punya hati tebu ini kedepan diolah menjadi ya gula di pabrik tebu yang ada di tasimah atau Joglumbah biasanya mereka menjadi mitra ya mitra siapa ya mitranya biasanya ada yang mitra kaudi ada yang dan tanah bengkok desa tetapi diolah sedemikian merupakan ditanami di sewa bum di tanam itu ini ada bekas kandang ayam yang di pinggir sawah tetapi akhirnya juga sudah mulai berantakan ya tidak dipakai ya memang tidak mudah untuk usaha ayam biasanya mereka harus mencari tempat yang sepi dari rumah perahunian biar ulusnya tidak sampai ke rumah warga hamparan dan indah penuh besona sementara jalan hotnya sudah bagus menuju kerandon hamparan sawah luar biasa jalan yang sudah di hot mix bahagia orang tua yang mencoba merampai sawah membawa sak mencari rumput sementara itu petani yang mencoba mencermati mencari rumput di kerandon terjadi longsor ya ini ada ditendang ditendang air hampir patah jembatannya ya mohon ini pihak-pihak terkait bisa mencermati di kerandon ya jalannya hampir putus ini jembatannya ya semoga nanti ada pihak-pihak terkait bisa memberikan solusi ini jembatannya putus ya lihat ini ini dia jembatan putus yang ada di kawasan kerandon jadi mohon dicermati via-via terkait ya semoga ini akan menjadi perhatian khusus dan jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari ini irusi patah ya jembatannya patah ini betul jembatannya patah dikerus oleh banjir biasanya banjir sungai ini lama mungkin jembatannya akhirnya patah nah ini berlobang jadi kalau tidak hati-hati ini bisa bahaya di malam hari maka idealnya memang harus dipasang ya dipasang kalau tidak ini bisa hancur ini hanya saja memang butuh biar-biar terkait untuk mencermati ini ya coba kita Kak kita kasih pasang ini biar tidak ini sangat bahaya sekali ini sangat bahaya sekali bagi pejalan yang tidak paham ya jadi bagi pejalan yang tidak paham hati-hati ya idealnya memang ada ranting ya ada ranting atau apa yang sayangnya memang pihak-pihak terkait tidak bisa tahu ini sebenarnya jembatannya sangat luar biasa ya ya mohon sebenarnya biar-biar terkait memastikan ini Hai ambulang ya deh mundangwa deh Hai tukul jadi kini cegat kayak cegatan deh ini bunga medeni wangi seorang yang saya nyempol lebih teranggung mobil itu ditutup maupun jenis jenis barangnya penentang ganteng mereka lantai mobil mobil Afansah Pajrulangi bahaya nih orang ngerti ini kemendingan di belakangnya kaya-kaya di 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 hai hai haiai loran pokernya ini gue tenus akhir Hujib luran-luran sopo merayu anu marionмы telah putih dengan putih kita di Maria nih gua menghancur minyaknya di lapor ya mpun laporki ini titil kani mpikang kampung maling ya Hai kirangan ngerjainnya terengertas Niki gampang di gede maksudnya nebabnya berbasis ini guluh gue keselamatan ini kita Oh gede kondok kayak kursi opo watu nih ampun yang punggung piki bahaya buang di bahaya banget nih ya Mbiko benar-benar mengalami kini pribun ada acara nih Alhamdulillah nih lagi manggih rapi apapun yom ikim saya balik newo nganti jembroni nganti lah nganti tiwas itu ngerti lupin bahaya banget di hai 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 mulai truk di buatan musuh kayaknya kayu nopo nopo kursi jadi mungkin mengikuti montor ngelaki ngalahilah semangat kayu ini bener-bener bahaya banget dia dia teman pak coto matur dia ini kalau sampaikan Pak Urah benar-benar ini berarti merupakan ini ini berarti merupakan ini ini berarti di Kabupaten ini di Kabupaten ini di Kabupaten ini di Kabupaten ini oh mirip ini ini berarti ini berarti nyontolong ada yang sakit kayu-kayu dimasak kita nganti nyemplung ya Allah bahaya di nukes tuh menurunkut waktu saget waktu gede tak gotong waktu rene dan kayu-kayu di potok kain Hai orene kayu-kayu di wajib gedang wede pedang-gedang mawon maketok gedang-gedang lho deh Hai maketok gedang-gedang nih rapopo palang kemriki benda nengkerti ini bahaya ini pemangsa ini aman lho deh wadah ya sih dedep ngai ngati-hati awal tapi sini untuk ganjaran bahaya banget disitu maturah jadi gendang tulung demang aman gede jangan saya koordinasi dengan warga ya harapan kami jalan ini bener-bener diamankan ya jangan sampai tapi ada ada musibah ya sayangnya memang tidak ada kayu atau apa ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim untuk pengamanan semoga menjadi penolong tidak membuat orang jatuh subhanallah alhamdulillah ya Allah semoga jagalah ini jembatannya tidak sampai membuat warga terperosok ini benar-benar sangat bahaya kawan bayangkan ini kalau dari sini enggak tahu kan sangat bahaya kawan betul kawan sangat bahaya kawan oke oke Oh ini Sip deh ini gue deh Lah Belah nggak ternyata ini Yang bikin awal di tengah ini Ah nggak ternyata Sip Wah 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 Mending WNC 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 iyalah deh iyalah deh iyalah deh coba dikacap ini deh nah wah ini jalu tetap nyamplong ke uang nih deh nah lah ini mending nih deh nah kita deh mending nih pun tadi mengambil jariah maturin deh maturin sangat baik tadi ada upaya khusus menyelamatkan di kerana semoga tidak ada sesuatu yang berbahaya tapi sangat parah ada burung yang indah kita tembus sampai di jalan ini dia jalur kan hubungi ya ini kosong ada lahan yang dijual biasanya ini orangnya pergi ke Jakarta atau kadang-kadang menjadi warisan jadi selalu lagi biar-biar terkait hamparan yang selambat laun akan ya lepas satu persatu karena tanahnya dijual jalur hartmik menuju wonorjo kawasan masih dikali jambi terima kasih kawan-kawan demikian dulu lusur desa ini tadi menemukan jembatan yang bolong yang ambruk ambruk ya tapi kita upayakan semoga nanti biar-biar terkait akan mencermati yang tidak tidak membahayakan bagi realitas masih bersama kami terima kasih hati misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh